Rusia menjadi salah satu negara besar dengan kekuatan militer yang mumpuni, berstatus sebagai salah satu kekuatan nuklir dunia. Negara ini sangat diperhitungkan negara-negara barat yang saat ini sedang berseteru dengannya. Tak hanya disokong jumlah tentaranya yang sangat banyak, Rusia juga memiliki banyak persenjataan militer canggih dengan kemampuan menakjubkan. Dari sekian banyak senjata itu, diantaranya adalah sistem pertahanan udara S-400 dan S-500. Kedua sistem berudara canggih itu sedang menjadi andalan pertahanan Moskow. Sistem S-400 bahkan telah dibeli beberapa negara, termasuk Turki yang merupakan anggota NATO. S-400 memiliki nama pelaporan NATO SA-21 Groller. Senjata pertahanan ini dikembangkan oleh Almas Central Design Bureau of Russia. Mengutip laman Misil Trit, Moskow mulai mengembangkan S-400 pada tahun 1993. Sekitar 70 hingga 80 persen teknologi yang digunakan merupakan adaptasi dari S-300, termasuk bagian peluncur dan radarnya. Setelah dilakukan serangkaian uji coba, S-400 pertama kali beroperasi pada tahun 2007. Pada penggunaannya, alat ini bisa menggunakan seri rudal seperti 48N6, 77N6 hingga 40N6. Lebih lanjut, sistem rudal pertahanan udara S-400 mengintegrasikan radar multifungsi, sistem deteksi dan penargetan otonom, sistem rudal antipesawat hingga pusat komando kontrol. Pada pengoperasiannya, S-400 dilaporkan lebih efektif dari pendahulunya. Sistem ini bisa menyerang semua jenis target udara, termasuk pesawat terbang, UAV hingga rudal balistik dalam jarak 400 km dan ketinggian hingga 30 km. Sementara itu, sistem pertahanan udara terbaru yaitu S-500 telah dikembangkan Rusia sejak tahun 2010, dan Rusia telah beberapa kali melakukan uji coba penggunaannya. Sebagai contoh, Moskow menguji coba S-500 pada tahun 2018 dengan berhasil menyerang target yang jaraknya hampir 482 km. Pada operasinya, sistem ini bisa meluncurkan sejumlah jenis rudal pencegat. Di antaranya adalah 40N6M untuk melawan rudal pesawat dan jelajah dengan jangkauan 400 km, hingga seri 77N6 yang dilaporkan mempunyai jangkauan 500-600 km. Berbeda dengan pendahulunya, sistem pertahanan udara ini menghadirkan teknologi dan spesifikasi yang lebih unggul. Salah satu kelebihan yang dimiliki adalah dirancang untuk mencegat rudal balistik. Selain itu, alat ini juga bisa menargetkan satelit orbit rendah. Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa perbedaan signifikan antara S-400 dan S-500 milik Rusia ini terletak pada daya jangkau serta teknologi yang digunakan. Jika dibandingkan, tentu sistem S-500 lebih unggul dengan kelebihan bisa mencegat rudal balistik juga. Terima kasih telah menonton!